Hari ini saya akan share ini bisa menjadi salah satu solusi bagi kalian yang di perkotaan Halo Sobat Umat Tani Bali Yuk ikuti kegiatan kita Terima kasih telah menonton Halo teman-teman Hari ini saya akan share tentang kegiatan sifon air lele di ember ini sebelumnya channel ini tidak bermaksud untuk menggurui kami hanya share pengalaman jadi jika kalian punya pengalaman yang lain bisa share di kolom komentar ya sistem yang kita gunakan ini adalah budik damber budidaya ikan dalam ember atau akuponik sederhana alasan kita memakai budik damber karena kita tidak memiliki lahan yang cukup luas ini bisa menjadi salah satu solusi bagi kalian yang di perkotaan tidak memiliki lahan yang cukup luas tetapi ingin panen ikan sekaligus sayuran untuk alat yang digunakan sifon ini kita menggunakan selang kalian juga dapat menggunakan selang dengan berbagai jenis atau ukuran selang tetapi kami memilih untuk menggunakan yang bening dan berukuran kecil seperti ini dan juga kami tambahkan sepotong bambu untuk membantu proses sifon agar tangan kalian tidak usah sampai ke dasar ember karena kotoran lili itu sangat bau selain memakai selang juga kalian bisa menambahkan keran pada di bawah ember agar prosesnya lebih mudah daripada menggunakan selang nah untuk cara sifon ini sendiri nanti selang yang digunakan ini diisi penuh dengan air seperti ini lalu kedua ujung ditutup seperti ini salah satu ujung yang sudah kita isikan dengan bambu ini kita masukkan ke ember lalu kita masukkan tangan sedikit saja lepaskan ujung selang nah yang ujung satunya siap untuk mengeluarkan air kotoran entah kalian mau pakai sendiri pakai lagi atau dibuang selang ini kita putar-putar agar semua kotoran lili yang di dasar ember ini bisa terambil kita memilih menggunakan selang bening ini agar apapun yang lewat nantinya bisa terlihat bibit lili ini juga berukuran sangat kecil nanti ditakutkan kalau misalnya kami menggunakan selang yang ukurannya lebih besar nanti bibitnya ikut ikut juga lewat di dalam selang ini bersama dengan kotorannya untuk kangkung yang ditanam di sini bisa dari batang kangkung yang ada akarnya yang kalian beli di pasar terus batangnya tidak dipakai untuk sayur bisa ditanam di sini ataupun dari biji yang memang kalian beli dari toko pertanian menariknya kangkung ini tumbuh subur dan hijau walaupun tanpa penyiraman secara berkala dan juga nutrisinya hanya bersumber dari kotoran ikan lili ini mungkin kita akan coba untuk tanaman yang lainnya seperti tomat dan cabai yang sudah kita semai apakah mereka bisa hidup subur seperti kangkung ini tanpa penambahan nutrisi di luar dari kotoran lili ini nanti kita coba sharing lagi ikuti terus proses sipon ini selamat Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton